Mas, uang belanjanya sudah dikirim belum? Iya, nanti ku kirimkan nomor handphonemu, dek. Ambil saja uangnya di bank Miun. Bang? Bang apa, mas? Di sini kan nggak ada abang. Maksudku, ambil kiriman uangnya di bank Miun. Atau bank Ucok. Atau bank Tarjo. Atau busu bangun. Itu kan warung. Emang bisa? Bisa. Mereka itu agen bank mandiri. Coba ambil di sana. Mau ambil uangnya, Buningsi? Bang Joko, iya nih. Gampang kok. Sekarang bisa kirim uang dari handphone. Terus tarik tunainya di agen bank mandiri. Agen bank mandiri? Loh? Iya. Sekarang sudah ada agen bank mandiri yang melayani setor. Tarik dan daftar mandiri e-cash. Nggak perlu pakai rekening, bang. Meski bukan nasabah, nggak jadi masalah. Oh. Sekarang ngebang bisa di dekat kita kok. Seperti di warung, toko kelontong, tempat jual pulsa, Indomaret, atau tempat-tempat yang sudah jadi agen bank mandiri. Kayak di warung bank Miun, bank Ucok, bank Tarjo, bank Joko. Bisa? Bisa, bisa. Semua sudah jadi agen bank mandiri. Dengan adanya agen bank mandiri, kita bisa mendaftar e-cash. Cukup pakai handphone, sudah bisa kirim uang, bayar listrik, beli pulsa, cek saldo. Dan yang penting lagi, mandiri e-cash bisa untuk nabung lho. Setor dan tarik tunainya di agen bank mandiri aja. Eh, jangan sampai tertipu. Papan tandanya jelas seperti ini. Wah, banyak juga layanannya. Jadi pengen nih. Langsung daftar aja di agen bank mandiri. Jangan lupa bawa KTP dan isi formulir. Satu nomor handphone hanya bisa didaftar sekali. Transaksi lebih aman karena memakai PIN. Untuk transaksi, ketik bintang 141 bintang 6 pagar. Lalu pilih menu panggil. Pilih menu e-cash dan ikuti petunjuk di handphone. Kalau gitu, saya daftar ke agen bank mandiri deh. Biar kiriman cepat sampai. Nggak repot ke bank, tapi ke abang-abang dekat rumah aja. Kalau mau jadi agen juga bisa. Lebih untung karena dapat komisi dan pelanggan lebih banyak. Mandiri e-cash. Ngebang tanpa ke bank, mandiri saja.